Intro Departemen Teknik Teknologi Universitas Sasanudin melakukan sosialisasi pemanfaatan PETA 1 banding 50 ribu di ruang rapat wakil Bupati Pangkep selasa 22 Oktober 2024. Kepala Departemen Teknik Teknologi, Dokter of Engineering Hendra Pahri menjelaskan program ini bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dipilihnya Kabupaten Pangkep untuk mensosialisasikan produk kerjasama dengan Pusat Survei Geologi. Sosialisasi menyampaikan pemanfaatan PETA 1 banding 50 ribu dalam hal perencanaan pembangunan. Pihaknya membagi tiga potensi geologi. Potensi sumber daya mineral, potensi pengembangan infrastruktur dan mitigasi bencana dan potensi pengembangan geologi bidang kelautan. PLT Asisten 1 Kabupaten Pangkep Asrul membuka kegiatan sosialisasi yang bertajuk peran serta informasi PETA Geologi Lembar Pangkajene 1 banding 50 ribu dalam pengembangan wilayah Kabupaten Pangkep oleh tim Departemen Teknik Teknologi Universitas Sasanudin. Jadi program ini adalah bagian dari Trinapa Pendidikan Universitas Sasanudin ya. Jadi selain dari penelitian, pendidikan itu ada pengembdian. Jadi ini bagian dari pengembdian penelitian. Dan kenapa kami memilih Pangkep? Karena ini adalah satu program juga untuk mensosialisasikan satu produk kerjasama kami dengan Pusat Survei Geologi. Satu pusat Survei Geologi ini produknya adalah pembuatan PETA 1 banding 50 ribu. Nah, kenapa kita Pangkep ini? Karena lembar yang kita pertama buat adalah lembar pengembangan jendek yang pernah ada di Kabupaten Pangkep. Pertama, terkait urgensi dari PETA 1 banding 50 ribu ini. Pemempatannya seperti apa. Kemudian, tujuan kami juga selain ini adalah mensosialisasikan Departemen Teknik Teknologi ke pemerintah Kabupaten. Yang ketiga, bagaimana kira-kira pengembangan kota geologi ini dalam hal perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten. Potensi geologi ini kami membagi tiga. Yang pertama adalah potensi sumber daya mineral. Yang kedua, potensi untuk pengembangan infrastruktur dan kritikasi bencana. Yang ketiga adalah potensi pengembangan geologi di bidang kawasan. Nah, hari ini kita sudah melihat bahwa potensi geologi sumber daya mineral. Lalu kita melihat bagaimana terhadap dengan perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Pangkep. Nah, untuk infrastrukturnya ini sangat penting juga karena kita melihat bagaimana perencanaan infrastruktur yang dibuat dengan karakteristik geologinya. Kemudian yang ketiga, konservasi ya, limitikasi bencana ini konservasi dengan kehadirannya tambang-tambang ini bagaimana hubungan konservasi dengan kehadiran ilmu-ilmu geologi yang ada di Kabupaten Pangkep. Harapannya ini bagaimana kita bisa meletakkan perencanaan pembangunan atau memonitori pembangunan atau menurunkanasi pembangunan dengan pendekatan informasi-informasi geologi yang lebih detail ya, berdasarkan peta yang telah dihadirkan sehari ini. PLT Asisten 1 Kabupaten Pangkep asul menyampaikan apresiasi atas kehadirannya Tim Departemen Teknik Geologi Universitas Sasanudin. Ia berharap kehadiran Tim Departemen Teknik Geologi Unhas berkelanjutan ke depan sehingga ada lembar-lembar yang lain untuk menyatukan semua lembaran hingga dapat menjadi potensi Kabupaten Pangkep dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Pangkep. Ya tentunya kami sangat bersyukur kehadiran Departemen Teknik Geologi di Kabupaten Pangkep dengan memberikan sosialisasi lembar peta Pangkep Jene 1 banding 50 ribu. Ini menjadi penyembangan bagi pemerintah Kabupaten Pangkep dalam rangka pengembangan wilayah, pengobatan sumber daya alam tentu demi kesejahtera masyarakat. Dan ke depan perencanaan-perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Pangkep kita mendasari dari peta geologi ini di samping dengan peta-peta lain termasuk RTRW di Kabupaten Pangkep. Nah kehadiran Tim Departemen Teknik Geologi tentu bagi pemerintah dari Kabupaten Pangkep terharap tidak hanya hari ini saja, tetapi ke depan masih ada lembar-lembar lain yang kita tunggu hadir di Kabupaten Pangkep di menyatukan semua lembaran ini dan secara utuh bisa kita melihat bahwa Kabupaten Pangkep dengan segala potensi sumber daya alam yang ada saat seperti itu adanya. Dan itulah yang menjadi potensi besar bagi Kabupaten Pangkep dalam pembangunan di Kabupaten Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.